Tetapi Tuhan bekerja melalui Asa dengan penuh kuasa. Namun, ada pelajaran penting di sini teman-teman, karena Anda lihat, Asa telah membangun tembok, dia telah membentengi kota-kota. Dia telah melatih tentara di masa damai, logika yang mengatakan bahwa dia akan siap untuk apapun. Dia akan siap untuk apapun, negara tetangga, atau musuh yang akan datang untuk mencoba menyerang mereka. Dia sudah siap, namun kita melihat di sana, bahwa meskipun dia telah melakukan semua persiapan ini, pada akhirnya dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun dia telah melakukan semua yang dia bisa lakukan secara manusiawi untuk melatih pasukan, membangun kota, bersiap untuk perang. Dia mungkin lebih siap daripada negara duniawi lainnya di luar sana yang tidak bersandar pada Tuhan. Dia telah melakukan semua persiapan ini, tetapi ketika saatnya tiba, dia berkata, Tuhan, kami bukan apa-apa, kami bukan apa-apa. Kecuali Engkau berjuang untuk kami, kami tidak bisa mendapatkan kemenangan. Jadi dalam kerendahan hatinya, dia tidak pernah membiarkan semua persiapan ini, dia tidak pernah membiarkan semua kesuksesan ini. Semua berkat dari Tuhan ini, sisa dari semua musuhnya, dia tidak pernah membiarkan semua itu masuk ke kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa Tuhan bersamanya, meskipun jelas bagi semua orang bahwa Tuhan bersamanya. Bahkan ketika saatnya tiba untuk berperang, Asa tidak bergantung pada usahanya sendiri. Tetapi dia berkata, Tuhan, Engkau harus membantu kami. Dan karena itu, mereka memperoleh kemenangan besar, mereka mendapatkan banyak rampasan, Tuhan memberkati mereka begitu banyak. Dan kemudian mereka melihat bahwa Tuhan sedang berperang untuk mereka, mereka akan keluar dan melakukan bagian mereka dalam pertempuran ini. Anda tahu teman-teman, berkali-kali keselamatan seperti ini, itu semua tergantung pada Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apakah itu berarti bahwa dalam hal keselamatan, kita hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika kita ingin menang atas beberapa kebiasaan yang merendahkan, mungkin itu merokok atau mabuk sepanjang waktu dan pergi keluar dan minum dan berpesta. Tidak berarti bahwa kita hanya duduk di sana dan semua upaya itu harus dari Tuhan, tidak, Tuhan, Dia akan membantu kita. Dialah satu-satunya yang dapat memberi kita kemenangan, tetapi kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik. Dalam kemampuan manusia yang telah Tuhan berikan kepada kita, untuk bekerja dan bekerja sama dengan Tuhan. Dan apakah itu memutuskan beberapa pertemanan kita, yang membuang nampan abu kita, Anda tahu. Menolak keinginan untuk pergi ke pompa bensin dan membeli rokok atau mancis atau apapun itu. Kita harus membuang semua hal yang menggoda kita, itu tidak akan mengambang dengan sendirinya, benar? Ini adalah keselamatan melalui kerjasama. Setelah kita berdoa, Tuhan, beri aku kemenangan atasnya. Kita harus bangkit, dan dengan kekuatannya, bekerja dengannya. Jadi kita melihat ini dalam kehidupan Asa. Kita melihat ini, bahwa meskipun dia mempersiapkan semua yang dia bisa lakukan secara manusiawi. Ketika saatnya tiba untuk berperang, dia mengistirahatkan seluruh hidupnya, seluruh fondasinya hanya pada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberi mereka sinyal kemenangan. Tapi meskipun dia memiliki semua kemenangan besar ini. Anda tahu teman-teman, kemenangan kemarin tidak akan pernah memberi kita kepercayaan diri untuk hari ini. Kecuali ada mata air segar yang datang dari Tuhan, dan melimpah lagi ke dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat ke masa lalu dan mengatakan, Tuhan masih bersama kita. Meskipun kita baru meraih kemenangan minggu lalu, itu tidak berarti bahwa Tuhan masih bersama kita hari ini. Tidak, setiap hari harus ada pengalaman baru, kemenangan baru. Karena seberapa banyak yang Anda habiskan untuk cinta yang Anda miliki untuk istri Anda tahun lalu, tidak sebanding dengan apapun di tahun ini. Setiap hari harus menjadi pengalaman baru, dan Anda tahu teman-teman, kita mungkin, dalam 5 menit membatalkan semua yang telah kita lakukan dalam 50 tahun. Dan selanjutnya, dalam 5 menit itu, butuh 50 tahun lagi untuk kembali ke apa yang ingin kita lakukan atau menjadi sebelumnya.